Hai haa online kamera sekali-sekali waktu di pembencin dishoot gitu ya kayak motovlog-motovlog itu teman-teman kok udah pada terus ya apa nunggu di tempat cuaca yang adem balik panas soalnya cuaca siang ini apa tamak 25.000 25 Oh masih ngantri ya Nah saya kasih uangnya Hai motor gua enggak terlalu ini enggak terlalu habis bensinnya makanya gua isi 25.000 aja Hai kayaknya udah bisa ngefull kan tanky hai 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 Oke makasih kita maju ternyata gue mau mantarin yang tadi razia itu kayaknya emang gak resmi di Banyuangi itu kata teman gue emang sering terjadi kayak gitu makanya gue heran hari Minggu kok ada razia dan biasanya kalau razia resmi itu kan pasti ada pelang ya pelang tadi juga gua lihat kayaknya enggak ada pelangnya deh pelang-pelang resmi untuk razia ya Hai ya enggak tahu kenapa mereka melakukan itu apa-apa mungkin nyari-nyari uang atau gimana enggak tahu juga deh dan kata temen gue emang sering terjadi sih itu di kota Banyuangi yang enggak resmi-enggak resmi kayak gitu Aduh kalau di Jember sih sepengalaman teman-teman gua jarang sih enggak gua nggak pernah kelihatan pasti resmi malitas resmi Hai ah kenapa nih Oke kita lanjut jalan lagi ya pelan-pelan Sambil lihat teman-teman yang tadi ada di mana teman-teman lu lu mana teman-teman udah padang hilang tuh lah udah padang hilang wah gua nggak tahu jalan nih nunggu teman-teman di belakang aja deh hahaha ya gimana pendapat kalian tentang razia yang barusan sering nggak terjadi di kota kalian semoga enggak ya ya tapi gua harapin semoga polisi kedepannya juga bisa lebih baik lagi lah kalau emang langgar ya di oh tuh dia teman-teman cari tempat yang adem kok kalau emang kalau emang kita melanggar ya di stop jangan cari-cari kesalahan gitulah polisi gua sering banget soalnya pernah kena juga di jalan tol di jalan tol gua pernah kena jalan tol Surabaya tuh gua naik mobil tiba-tiba gua di stop alasannya gua alasannya gua apa namanya ngelanggar manka yang bikin di jalan yang untuk mobil berhenti Hai padahal gua nggak lewat situ aneh juga ya udahlah damai deh 100.000 timbang gua di tilang hai 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 oke guys kamera on lagi ini gue udah sampai kawasan wisata ah pantai Watu Dodol namanya ada di Pak kota Banyuwangi nah nih lo lihat nih pantainya di seberang sana tuh Pulau Bali jadi kita langsung bisa ngeliat Pulau Bali di sini pantainya bagus juga siang ini warnanya biru-biru sekali tuh lo lihat tuh pantainya tuh bagus kan betul juga seperti yang teman gua bilang tadi dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu sekitar kira-kira dua kiloan lah kira-kira dua sama tiga kilo untuk menuju lokasi tempat wisata ini nah ini dia pantainya gila keren kan Oh ada yang mancing tuh kayaknya asik nih mancing di sini nah parkir sini aja lah timbang umat ya ya setelah dulu oke Alhamdulillah udah sampai nih walaupun di pantainya Oh ada pasirnya juga ya pasirnya hitam Hai cuman tadi ada larangan untuk tidak berenang di sini kayaknya emang pantainya cukup dalam kali ya Hai yang ngeri juga sih berenang di sini takutnya kena ombak tapi ada juga tuh orang-orang yang berenang nekat juga Hai tapi kayaknya sih ombaknya cukup ini sih cukup datar enggak ada ombak yang besar Hai nah ini Selat Bali ya tuh Bali di seberang uh keren keren okelah Hai lanjut nanti ya enggak mau kumpul-kumpul dulu apa temen-temen ya kembali lagi di bimbi motovlog siap kali ini ngerekam lagi teman-teman nih lagi mana nih mana um lagi mana nih waktu dodol Banyuwangi pantai waktu dodol Banyuwangi rekam yang mana dia dia mahu-malu kamera Hai halo halo semuanya channel bimbi hahaha passwordnya passwordnya apa kami lagi di setel watu jualan batu di Oh ini mas kami mau disusul ya ini namanya mas kami motovlog senior dari yang lebih seperti seperti jember ya gini lah keseruan teman-teman di pantai waktu dodol apa halo 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 Oh ini banyak ini teman-teman pada pada nongkrong nah tuh halo 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 guys watu dodol now and then we are lagi trip nge-trip aku ndalunya�� harp oke nge-trip nge-tip jika gue lari dulu di pantai halo 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 hari depan atas mau berenang nah itu yang lagi di tengah maminya maminya klub mami Faisal namanya gila ganteng kan maco men masih single sini mi aja lagi mi biar pemerintah pada tau maminya TBR iya wow gue kayaknya jadi pengen nyemperin juga disini gile seru banget nah disini ada yang mojok halo 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 5 pegelan uh ada yang ngekraw bayar berapa 5 ribu 5 ribu oke oke boleh 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 5 ribu oh kame naon nah majuan majuan basah kira eh ini 15 maksimal aduh aduh ayo 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 15 orang nih nah nih temen temen lagi mau naik kapal mau naik perahu layar eh perahu layar enggak sih bukan layar ya eh ada mesinnya halo 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 hahaha wadah nasih semua eh 15 orang 15 orang cukup cuma 5 ribuan naik eh kapal ini eh keling eh konten kedua kedua sekitar pantai pantai watu dodol ini eh masuk lupa nah tuh udah udah jalan ya eh taruh ayo kejar kejar kapalnya udah jalan nih guys enggak tahu mau keliling kemana nih pokoknya tiap orang dikenakan biaya 5 ribu pedag ajan naik kapal ini di daerah watu dodol ya nih kamenane ini mas bim halo 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 bim bim motor vlog ini ini mas abiboy pemeran pemain pemain sirkuit sirkuit pemain anak yang ada di jalanan itu apa namanya nah itulah bambungan berada ini lagi banyak yang pakai nah tuh itu disana pulau pulau bali ya pulau bali ih gila ini jernih banget ya apanya enggak menengah kok hitam ini ya pantainya loh lihat tuh jernih banget tuh tak curang oh iya ah coba gue tangan ini halo 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 itu 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 yang pakai kajamata dua-dua orang-orang ah itu ada perahu di sana tuh seru juga ya jalan-jalan ke sini lu kalau punya keluarga pasangan kekasih bisa aja ke sini nih wah saya panas nah ini dia keseruan anak-anak dari sisi ijember ya kali ini gak kali ini gue ngom 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 ini vlogging aja ayo ayo ini gak ini gampang ini gampang kreisi iya 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 gimana seru gak guys jalan-jalanan disini ini saya lagi numpah titanik numpah titanik titanik apanya nih aduh gue ngeri nih kalau kamera gue taruh di luar situ kesandung dikit nih udah jatuh nih takut jadi kalian kapan kesini nih main-main ke kota Banyuwangi asik matanya jernih banget di Watu Dodol ini bening asik tempat hiburan yang cukup gue rekomendasiin tapi kalau punya uang sekalian aja jangan-jangan ke Bali ya punya uang punya waktu tinggal nyebrang dari pelabuhan Ketapang oke itu pak sifirnya di belakang yang mengendalikan kapal enggak kalau dikasih waterproof enggak kalau dikasih waterproof enggak bisa kedengeran suaranya kalau pas lagi naik motor aja gila-gila semua ya seru ya kok iyang ini melalui yang gue ngeri banget nih kalau kalau ntar tenggelam aduh gimana gue gak bawa pelampung lagi yang lain pada pakai pelampung karena gue gak bisa berenang oke lah sementara gitu aja dulu vlog ya nanti kita kita lanjut lagi ya thank you udah nonton video gue semoga lu terhibur see you patung gantron itu disana wah ya